selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti biasa kita di majelis kita ini dua pekan sekali membahas tentang Rasulullah SAW tapi karena saat ini kita masuk bulan Rabiul Awal kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal maka kita akan sedikit berbicara tentang yang pertama yaitu tentang hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW berbicara tentang bermulid atau mengadakan peringatan bukan perayaan tapi apa? peringatan kalau perayaan itu identik dengan apa? bulfoya-foya, pesta tapi peringatan mengingat apa? hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW bagaimana hukumnya dan bagaimana pendapat kaum muslimin di dalam masalah hukum bermulid ini sendiri tentunya apa yang telah kita lakukan kita yakini betul apa yang sudah kita kerjakan itu sudah dicontohkan oleh guru-guru kita tapi ini hanya mengambil sebagian kecil dari dalil yang untuk memperkuat kita untuk menambah keyakinan kita apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama nanti dua pekan lagi kita akan membahas tentang Rasulullah SAW dari segi fisiknya secara singkat tentunya kita usahakan dalam satu dua pertemuan kita membahas tentang Syama'il Nabi Muhammad SAW dari fisiknya setelah itu baru kita kembali membahas kebiasaan harian Nabi kita Nabi Muhammad SAW khusus untuk bulan Rabiul Awal agar kita lebih mendalami tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW semoga pembahasan kita ini dicatat oleh Allah sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW amin ya rabbal alamin ketika kita berbicara tentang hukum bermulid ada pendapat secara singkat ada dua pendapat yang pertama menganggap sebuah perbuatan bid'ah bid'ah ini artinya ma'ahdath sesuatu yang baru sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya itu namanya bid'ah jadi bid'ah itu sesuatu yang apa baru bahkan disini kenapa mereka menganggap perbuatan atau hukum bermulid itu dianggap sebagai perbuatan bid'ah yang pertama dalilnya tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis maka dianggapnya sebagai apa perbuatan yang bid'ah kenapa? karena tidak ada dalil dari Quran dan hadis itu yang mereka pegang yang kedua asal usul dari maulid itu sendiri berasal dari Bani Fatimiyah Bani Fatimiyah ini dikentarai di duga syiah Bani Fatimiyah ini dikentarai di duga adalah syiah maka mereka mengatakan maulid itu hukumnya bid'ah kenapa? karena sumbernya dari dari syiah dari syiah maka kalau kita melakukan maulid berarti kita melakukan perbuatan yang bersumber dari kaum syiah itu adalah dalil yang kedua bagi mereka yang ketiga tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf menurut mereka kalau ini baik pasti dilakukan ulama salaf ketika ulama salaf tidak melakukan berarti ini tidak baik maka maulid hukumnya bid'ah kenapa? karena tidak dilakukan oleh ulama salaf kemudian yang keempat katanya bid'ah maulid itu kenapa? karena terhitung menambah syariat menurut mereka Al-Quran sudah mengatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga Islam ini sudah sempurna jadi ketika kita mengadakan maulid berarti kita mengadakan sesuatu yang baru di dalam syariat seakan-akan kita menambah syariat baru kalau sudah menambah syariat baru ini adalah perbuatan yang dilarang seakan-akan kita menganggap Islam itu belum sempurna sehingga perlu ditambah syariatnya jadi dalil yang keempat melakukan maulid adalah melakukan perbuatan bid'ah dalilnya karena menambah syariat baru yang terakhir banyak perbuatan haram di dalam perayaan tersebut nah ini menurut mereka tentunya kadang-kadang mereka berbicara belum pernah hadir padahal dia apa? di maulid itu dia bilang ada banyak perbuatan yang haram di dalam maulid itu kalau ditanya apa? pasti dia contohkan ikhtilat bainarijal wanisa adanya percampuran antara laki dan perempuan tidak ada batasannya duduknya mereka itu ikhtilat apa? bercampur baur campur aduk antara laki dan perempuan ini merupakan perbuatan yang haram yang kedua menurut mereka syair-syairnya atau puji-pujiannya kepada nabi banyak yang mengandung kemusyrikan menurut mereka disitu banyak minta kepada nabi Muhammad minta kepada rasul padahal itu adalah perbuatan syirik karena tidak boleh kita minta kecuali hanya kepada Allah seperti riwayatul 5 mutl-mudi dari Abdullah ibn Abbas rasul s.a.w. pernah bersabda ini disuruh kita minta hanya kepada Allah kalau minta pertolongan minta pertolongan kepada Allah di dalam maulid banyak orang yang membaca salawat kepada rasul di dalam isi salawatnya minta kepada nabi Muhammad s.a.w. nah ini merupakan perbuatan haram jadi banyak perbuatan yang haram nah ini merupakan dalil-dalil mereka tidak mau bermaulid jadi bahkan mereka menganggap maulid itu bid'ah dan yang melakukannya melakukan perbuatan dosa besar jadi ini adalah pendapat apa saudara-saudara kita juga ini adalah pendapat yang pertama tapi habis ngaji jangan sampai disini terus pulang selesai pulang wabillahi taufiq pulang selesai akhirnya melihat orang bermulid tidak ada dalilnya dalam quran dan sunnah yang kedua apa asal-usulnya dari fati bani fatimi yaitu kaum syiah yang ketiga tidak pernah dilakukan salah yang keempat mengandung perbuatan-perbuatan yang haram yang kelima menambah syariat berarti orang yang melakukan maulid telah melakukan perbuatan dosa makanannya haram minumannya haram yang jaga partiran haram juga semuanya kena semuanya pakai dalil jadi dibawain hadis-hadis itu selesai pulang selesai galak dia ketemu orang yang itu kenapa benar dia cuman versinya versi yang yang tidak bermulid dan kita orang yang berpendapat seperti tidak apa-apa tidak boleh kita bilang orang yang tidak bermulid dosa tidak ada karena tidak ada juga perintah kita untuk seperti yang tidak bermulid telah melakukan dosa besar kata siapa makanya ini pendapat menurut antum silahkan tapi disana ada pendapat yang kedua bagaimana pendapat yang kedua tentang mulid ini mereka mengatakan bukan perbuatan bid'ah jadi ini bukan perbuatan bid'ah dari mana yang pertama perlu diketahui tidak setiap yang tidak dilakukan rusul itu bid'ah jadi ini menjadi kaidah jangan punya definisi bid'ah itu apa saja yang tidak pernah dilakukan nabi itu bid'ah bukan tidak ada nanti kita baca definisi imam syafi'i bid'ah itu bukan yang tidak dilakukan nabi jadi tidak setiap yang tidak dilakukan nabi termasuk dari perbuatan bid'ah sangat banyak contoh paling gampang kita sholat terawih sebulan penuh berjamaah tidak pernah dilakukan nabi seumur hidup nabi tidak pernah sholat berjamaah sebulan penuh di dalam ramadhan sholat terawih rasulullah paling banyak dalam riwayat tiga malam adil balang bilang dua malam riwayat paling banyak tiga malam seumur hidupnya nabi hanya pernah sholat berjamaah sholat terawih tiga malam dua kali selebihnya tidak pernah bahkan Abu Bakar sedik ketika menjadi khalifah dua tahun delapan bulan beliau menjadi khalifah tidak pernah di masa Abu Bakar sedik jadi khalifah ada sholat jamaah terawih di zaman Abu Bakar tidak ada Abu Bakar tidak pernah bikin sholat terawih berjamaah di masjid setelah nabi meninggal kenapa dibilang rasulullah tidak pernah melakukan itu maka saya tidak melakukan itu baru di zaman Umar bin Khattab di masa keempat atau di tahun keempat kekhalifahan beliau dia buat terawih berjamaah apakah Umar bilang bin ah iya tapi dibilang apa ne'mal bin ahadihi inilah bin ah yang terbaik berarti gak setiap yang gak dilakukan nabi kalau kita lakukan merupakan kesesatan buktinya Umar bin Khattab sholat berjamaah sebulan penuh gak sampai disitu Ali bin Abi Talib ikut Ubay bin Ka'ab ikut Abdullah bin Abbas ikut Sayyidina Uthman ikut semua para sahabat gak ada ya satu pun yang menentang Umar bin Khattab semuanya ikut berjamaah sebulan penuh di bulan Ramadan berarti melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh nabi tapi tidak disebut apa bid'ah itu adalah kaida yang harus kita pegang tidak setiap yang tidak dilakukan nabi adalah bid'ah tentunya sangat banyak contohnya intinya yang tadi tidak setiap yang tidak dilakukan nabi adalah bid'ah yang kedua maulid itu bukan menambah syariat tapi dia itu adalah sarana untuk menjalankan apa syariat sarana dakwah itu bukan nama syariat apa sih bedanya sarana dakwah atau dengan syariat beda kalau syariat waktunya sudah ditentukan tata caranya ditentukan dan ada kalimat sah dan tidak sah itu namanya syariat tapi kalau sarana enggak ngadain maulid maulid malam ini sah apa tidak sah sah siapa yang bilang batal maulidnya masa tanggal segini belum tanggal 12 sudah ngadain maulid dulu gak ada pernah cerita kata-kata apa batak waktunya tanggal 12 gak musti ada yang 16 ngadain 20 bahkan syaban masih maulid berarti gak ada waktu tertentu ini menunjukkan bukan apa syariat kalau syariat itu pasti ada ada waktunya ada tata caranya tata caranya pun harus ada itu namanya syariat jadi kalau kita maulid baca simtuduror sah apa tidak sah maulid sah gak ada cerita gak sah harus baca dibak gak baca dibak gak baca apa cuma salawat doang terus ceramah baca kurang sah maulid bahkan ada yang bikin maulid cuma duduk bersolawat gosida-gosida makan selesai udah apa hanya mengingat rasul sallallahu sallallahu sallam jadi tidak ada cara tertentu ini menunjukkan maulid itu bukan ibadah artinya amalannya itu bukan ibadah kalau ibadah harus ada waktu tertentu ada tata cara tertentu dan ada kalimat sah dan tidak sah batal tidak batal tidak ada maulid yang mengatakan apa kita ngadain maulid di bulan Rabiul Awal ada yang ngadain maulid di bulan Rabiul Fani ada yang mengadakan maulid di Jumatul Awal di Jumatul Fani Rajab ada Syaban ada sekalian dalam rangka menyambut Nisfu dan maulid masuk masuk di Nisfu ada maulid sekarang ngadain menyambut maulid terserah karena waktunya tidak ada ini menunjukkan ini bukan syariat ini adalah sarana untuk berda'wah sarana untuk menjalankan syariat apa itu sarana menjalankan syariat dengan adanya maulid orang bersolawat salawat adalah syariat dengan adanya maulid baca Qur'an Qur'an adalah syariat dengan adanya maulid bersodakoh dengan adanya maulid taklim pembahasan tentang rosyut pembahasan tentang ini adalah sebagai sarana sama seperti kita tablik akbar sama aja tablik akbar sama maulid dia-dia juga cuman judulnya aja cuman judulnya ada majulis taklim ada tablik akbar itu adalah sama dengan maulid jadi sekali lagi maulid itu bukan menambah syariat tapi sebagai sarana dakwah sarana untuk orang bersodakoh sarana untuk orang bersolawat sarana untuk membaca mempelajari syariat rasul belajar tentang rasulullah s.a.w. yang ketiga banyak kebaikan di dalam acara tersebut jadi bukannya haram yang dilihat cuman ikhtilatnya doang kebetulan dia datangnya ke maulid yang gak jelas tapi kalau dia datang ke maulid maulid yang jelas bagaimana disitu hanya laki saja perempuan-perempuan saja sangat terjaga rapi tapi memang kalau orang yang tidak suka pasti akan mencari sesuatu yang tidak apa dia sukai kita ini kalau sudah benci tidak suka sama satu kaum pasti yang dilihat tidak apa tidak baiknya semuanya orang yang memandang dengan keridoan dengan memandang dengan kebencian beda kalau orang sudah benci maka yang dilihat itu orang itu adalah salahnya saja tidak dilihat apa kebaikannya begitu juga kalau sudah rido yang terlihat hanya apa kebaikan saja yang dilihat ikhtilatnya doang dia gak lihat solawatnya dia gak lihat baca qurannya dia gak lihat sodakanya dia gak lihat taklimnya tapi yang dilihat ikhtilat namanya ini menunjukkan apa kalau orang yang sudah benci satu aib yang kecul seperti apa besar dilihatin jadi dicari-cari mana yang salahnya dicari-cari yang salahnya ini adalah menunjukkan ketidak ridoan memang yang membahas itu yang tidak suka dengan apa maulid makanya di dalam maulid dicarilah kesalahan-kesalahannya maulid bukan ibadah tapi sarana untuk ibadah seperti tadi maulid bukan apa ibadah bukan ibadah tapi sarana untuk ibadah yang terakhir banyak ulama yang telah membolehkannya yang dibilang salah tidak ada yang melakukan kata siapa masalah melakukan tidak melakukan itu lain tapi membolehkannya masalah pekerjaan itu yang penting boleh kata mereka ini bagus kalaupun dia gak melakukan gak jadi masalah yang jadi patokan itu adalah hukumnya bukan apa bukan pekerjaannya tapi apa hukumnya ini yang menjadi patokan kita oleh karena itu kesimpulannya pelakunya tidak berdosa bahkan berpahala dengan alasan dalilnya kan dibilang Quran hadisnya gak ada nah bagaimana alasannya apa ini tadi secara logikanya tapi alasannya apa disini kita akan bahas secara singkat yang pertama dalilnya sebagai kegembiraan atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Bukhari diceritakan oleh Ummu Habibah binti Abi Sufyan karena Abu Lahab a'takah sesungguhnya dulu Abu Lahab pernah membebaskan dirinya membebaskan apa budaknya fa'ardu'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia yaitu suwaibah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain suwaibah mau dimerdekakan oleh tuannya yaitu Abu Lahab tapi dengan syarat engkau susui dulu ponakanku itu karena Abu Lahab gembira sekali dengan kelahiran Nabi Muhammad semua gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad hatta Abu Lahab girang makanya kita bingung kalau ada orang sekarang benci kalau denger kelahiran Nabi Abu Lahab aja demen saking girangnya dia suwaibah budaknya engkau berdeka tapi dengan syarat susuin dulu tuh siapa ponakanku ponakanku susuin dulu akhirnya suwaibah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma mata Abu Lahab ini hadis bukhari ketika Abu Lahab meninggal uriyahu ba'adu ahlihi bisyari yaitu hibatin dan ketika beliau meninggal Abu Lahab diperlihatkan pada sebagian keluarganya kuburannya padat artinya dia mendapatkan apa siksaan yang luar biasa tidak berhenti disiksa apa yang telah kau dapatkan ini keluarganya mimpi ini mimpi ketemu Abu Lahab yang udah mati apa yang kau dapatkan di dalam kubur wahai Abu Lahab kau sudah menyiksa apa memusuhi Rasulullah seterusnya maka dia bilang apa apa kata beliau aku tidak mendapatkan sesuatu kebaikan kebaikan gak ada semua siksaan di dalam kubur ini begitu mengerikan siksaan di dalam kubur setelah kalian lihat aku diberi minum kecuali aku dikasih minum oleh Allah SWT Allah melewati lihat diberi minum dari orang yang aku meredak merdekakan itu suwaibah jadi suwaibah itu memberikan apa minum di dalam mimpinya ini orang keluarganya suwaibah ngasih minum kepada Abu Lahab kenapa karena dia dulu membebaskan siapa suwaibah karena memberikan susu kepada Nabi Muhammad di dalam riwayat yang lain keluar susu dari keluar air dari tengah diantara jari telunjuk dan setiap hari Senin dia keluar air untuk Abu Lahab kenapa karena dia gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad ini kisah disebutkan dalam Bukhari berarti lihat makanya ada ulama-ulama yang membuat syair kalau Abu Lahab yang begitu hebat kafirnya musuhi Nabi Muhammad gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad mendapatkan keringanan di setiap hadis Senin bagaimana orang yang beriman kepada Nabi Muhammad kalau orang yang beriman sama Nabi Muhammad gembira dengan kelahirannya apa lagi Abu Lahab yang kafir dapat apa kabar gembira ada sesuatu walaupun kecil tapi ada sesuatu yang dia dapat karena kegembiraan dengan Nabi Muhammad s.a.w. ini kan menunjukkan ada cerita tentang gembira dengan kelahiran Rasul s.a.w. ini diriwetkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai kegembiraan atas kelahiran Rasul s.a.w. walaupun kalau secara logika sebenarnya kalau yang namanya gembira gembira bersyukur atas apa kelahiran orang yang dia cintai sebenarnya gak usah pakai dalil sebenarnya kita punya kambing kita pelihara lahir girang gitu maju talib hati senyum kenapa senyum hamla pagi tadi kambingannya lahir kambingnya lahir di girang padahal kambingnya doang harganya berapa ada yang melihara apa burung betelor girang dia punya apa gak perlu dalilnya apa ini mesti gembira dengan kambing lahir kegembiraan gak perlu cari cari dalil apalagi ada orang anaknya lahir oh girangnya luar biasa bahkan rasul pun nyuruh sebagai tanda syukur atas kelahiran anakmu kalau punya riski potong dua ekor kambing kalau anak laki-laki kalau perempuan satu ekor potong sebagai tanda syukur kegembiraan potong kambing anak-anak gak punya duit ngutang-ngutang kita pengen gembira kita gira apalagi lahirnya Nabi Muhammad kalau ditanya kenapa ini girang lahir Nabi kok mana dalilnya itu bingung nyari nyari dalil untuk gembira atas kelahiran orang yang kita cintai kita bingung itu anak kita gembira wajar makanya kita disuruh motong kambing di hari itu nah ini anak muda lahirnya tahun kapan masih girang juga gak apa-apa kadang-kadang kita teringat hari kelahiran kita gembira waktu kita mengingat-ingat dua tahun yang lalu anak saya baru lahir gira mengingat apakah cari dalil mana dalil inti gembira mengingat kelahiran anak itu mau cari dalil ini sesuatu yang apa yang pusing nyari dalilnya makanya jangan puyeng dimintain dalil mana dalil inti gembira atas kelahiran Nabi subhanallah kita gira mengingat sepuluh tahun yang lalu anak saya lahir saya gembira gak perlu cari dalil gak ada yang matakan inti dosa sebagai orang tua karena gembira mengingat hari kelahiran anak itu ini stres yang dibilang begini apalagi mengingat kelahiran Nabi dia gembira dianggap dosa ini sesuatu yang sungguh-sungguh unik oleh karena itu Alhamdulillah apa yang diajarkan orang-orang tua kita ulama-ulama kita ternyata berdalil luar biasa dibawain cerita tentang siapa Abu Lahab kalau memang kelahiran Rasul boleh bahagia di saat hari kelahirannya saja setelah lewat tidak boleh lagi ini tentunya hadis-hadis yang seperti ini gak perlu diceritakan karena hadis ini kalau diceritakan membawa kita jadi tambah gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad kemudian yang kedua Rasulullah memuliakan hari kelahirannya sendiri Rasulullah memuliakan hari kelahirannya sendiri sebagaimana diceritakan oleh Abu Qatada Nabi pernah ditanya tentang kenapa anda setiap hari Senin berpuasa apa jawab beliau di hari itu aku dilahirkan dan di hari itu juga aku mendapatkan wahyu waktu Nabi digua hero itu dapat wahyu di hari Senin aku di hari itu dilahirkan Nabi mengingat hari kelahirannya dengan apa berpuasa berarti Rasulullah mengingat gak hari kelahirannya mengingat kalau kita gak boleh ingat hari kelahiran Nabi gak boleh peduli gak boleh ingat ini unik Nabi sendiri ingat mengingatnya setiap hari Senin dia berpuasa ada lagi dia punya pendapat berarti antum kalau mau ingat hari kelahiran Nabi puasa disuruh kita puasa jadi kalau mau merayakan hari kelahiran Nabi semuanya harus puasa gak mesti begitu intinya puasa adalah ibadah berarti mengingat hari kelahiran Nabi dengan melakukan berbagai macam ibadah silahkan ada yang kuat puasa puasa setiap hari Senin itu jelas setiap hari Senin Alhamdulillah yang ngadain mulit rata-rata juga pada puasa kemudian saya mengingat hari kelahiran Rasulullah dengan apa bersedekah boleh yang penting ibadah mengingat hari kelahiran Rasul kumpul banyak salawat silahkan itu adalah ibadah mengingat hari kelahiran Rasul saya kumpulkan panggil ustaz untuk cerama tentang Rasul itu adalah ibadah yang penting mengandung ibadah bukan urusan puasa intinya adalah beribadah makanya kata para ulama boleh kita ingat hari kelahiran kita tapi dengan ibadah sudah jangan cuma nyoblilin nyoblilin ngos-ngosan akhirnya lilinnya 67 bukan angka jumlah lewat cucunya ikut bantuin lemas semuanya apalagi tidak ikut dibantuin nah ini tentunya bukan itu tapi adalah sodako mengingat hari kelahiran saya dulu tanggal sejarah saya sekarang sedekah oh luar biasa mengingat hari kelahiran rosul mengingat hari kelahirannya kalau nabi mengingat hari kelahiran kenapa kita tidak boleh ingat hari kelahiran rosul apalagi dianggap dosa besar mengingat hari kelahiran nabi kita nabi muhammad kecuali mengingat hari kelahiran rosul joget-joget buka urot itu lain itu baru tidak sesuai dengan contoh nabi mengingat tapi dengan maksiat tapi kalau mengingat dengan ibadah luar biasa masalah ibadah harus puasa tidak harus tidak harus kalau rasul oh rasul tiap hari senen sedekah rasul bukan orang kaya yang bisa bersedekah setiap hari senen rasul s.a.w. nah ini tentunya intinya ingatlah hari kelahiran rasul dengan ibadah yang ketiga alasannya rasul sebaik-baik rahmat di dalam surat yunus 58 Allah s.w.t mengatakan kul bifadlillah wabirahmatihi fabidhalika falyafurahu kul katakan bifadlillah wabirahmatihi dengan karunia Allah dan rahmatnya falyafurahu undaklah kalian bergembira kalau kalian dapat rahmat Allah kalau kalian dapat kemuliaan dari Allah bergembiralah dengan rahmat dan karunia yang Allah kasih kata ulama tidak ada rahmat tidak ada karunia yang lebih besar daripada siapa? Nabi Muhammad s.a.w.t kalau kita dapat rumah falyafurahu gembira bersyukur kenapa dapat rumah antum dikasih bergembira karena antum dapat sayaran dari mobil bergembira karena dapat motor bergembira kamu karena dapat nikmat tapi ketahui lah tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi Nabi Muhammad s.a.w.t makanya kegembiraan dengan dilahirkan Nabi itu adalah sebagai karunia karena Rasulullah itu adalah karunia yang terbesar seandainya antum dikasih rumah dikasih mobil dikasih apapun tapi gak dikasih Nabi Muhammad s.a.w.t tidak akan ada gunanya semuanya tadi semua ini nikmat menjadi nikmat yang abadi di dunia dan akhirat gara-gara siapa? gara-gara Rasulullah s.a.w.t banyak orang yang dapat dunia dapat jabatan tapi gak kenal Rasul s.a.w.t dia bersyukur dengan jabatannya dia bersyukur dengan dunianya tapi dia tidak bersyukur dengan Rasul s.a.w.t karena gak kenal Rasulullah maka ketika kita dikenalkan oleh Allah dengan Rasul fal-yafrahu bergembira farah kenapa? kenapa itu gembira? karena saya mengenal Rasulullah saya dikasih oleh Allah rahmat yang luar biasa yang sangat besar siapa? Rasulullah s.a.w.t ini dalil bagaimana ceritanya kita gak boleh gembira dengan mengingat tadi kelahiran Rasul s.a.w.t karena ini adalah rahma yang sangat besar sekali seperti tadi gembira dengan kelahiran anak kambingnya karena itu rahmat itu adalah pemberian dari Allah kenapa kita gak boleh ini kambingnya lahirnya 10 tahun yang lalu tapi tetap kalau ingat kita akan tersenyum 10 tahun yang lalu dia punya kambing lahir gira dia ingat 10 tahun yang lalu bener gak ada yang sedih waktu hari kelahiran itu anak kambing gembira setelah ingat 10 tahun sedih gak mungkin tetap kita saya teringat dulu 10 tahun yang lalu saya miara kambing dari kecil pas kuduk-kuduk lahir sekali lahir 10 lagi oh girang-girang dia 10 tahun setelah kelahiran itu anak kambing masih ingat dia akan tersenyum sendiri dia akan terkenal dan dia akan senyum sendiri begitu juga Nabi Hita Nabi Muhammad 1442 tahun yang lalu teringat terus terlahir senyum kita berbayangkan ini gak perlu tanya dalil dalilnya senyum-senyum gimana dari itu ini adalah sesuatu yang ini orang gak tahu kemasukan dalil dengan dalil pada sesuatu yang sudah manusiawi sesuatu yang manusiawi sebenarnya tidak perlu dalil bahkan kalau mau lihat itu adalah rahmat bergembira dengan rahmat dan karunia Allah ketahui tidak ada rahmat dan karunia yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Hita Nabi Muhammad yang keempat selanjutnya agama memerintahkan untuk mengenang hari-hari besar jadi kejadian-kejadian besar tidak boleh dilupakan tapi harus dikenal contohnya bagaimana cerita ini hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas ketika kita diperintah untuk berpuasa Ashura kenapa kita puasa Ashura alasannya apa karena hari Ashura itu Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya kita setiap 10 Ashura disuruh puasa untuk menang 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 apa kejadian besar di zaman Nabi Musa di zaman Nabi Musa kita disuruh mengenang jangan dilupakan itu 10 Ashura makanya supaya kita tidak lupa dengan kejadian besar itu Rasul perintahkan untuk puasa ini kan ceritanya panjang ketika Nabi masuk kota Madinah orang-orang Yahudi pada puasa hari Ashura Nabi nanya kenapa anda puasa di hari ini itu di zaman Rasul ditanya dia bilang ini adalah hari yang sangat agung kata orang-orang Yahudi Mulu Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya Nabi Musa setiap hari Ashura dia berpuasa sebagai tanda syukur atas nikmat yang besar itu Maka kami pun berpuasa kata orang-orang Yahudi sampai sekarang apa jawab Nabi Nahnu ahakku wa'awla bi-musa minkum wa'awmahun Nabi Nabi bilang apa kami lebih berhak mensyukuri keselamatan Nabi Musa maka Nabi bilang ayo kita semuanya berpuasa mensyukuri keselamatan Nabi Musa setiap Ashura kita puasa tujuannya apa mengenang kejadian besar di zaman Nabi Musa masa kita mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad tidak ada hari besar jangan dianggap Ashura kalah dengan hari kelahiran Nabi orang-orang sebelum Nabi Muhammad para orang-orang Nabi-Nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya nunggu hari kelahiran Nabi Muhammad dalam surat as-saf lihat wa'idqala Isa bin Maryab ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadai wa mubashiran birasul yati min ba'di ismuhu Ahmad eh Bani Israel kata Nabi Musa saya adalah seorang Rasul yang membetulkan membenarkan apa yang ada dalam kitab Torah dan saya mubashiran sebagai pembawa kabar gembira belum lahirnya Nabi Muhammad Nabi Isa sudah gembira mubashiran itu pembawa kabar gembira maaf kalau kita lagi bawain kabar gembira mukanya mimiknya sedia berkira maaf ada kabar gembira masa nangis ya pasti dia gembira jadi mubashiran saya sebagai pembawa kabar gembira birasulin nanti akan datang yati min ba'di yang akan datang setelah ismu Ahmad 560 tahun karena Nabi Musa Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jarak jedahnya sekitar 560 tahun 560 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad Nabi Isa sudah gembira kalau cerita tentang Nabi Muhammad Nabi Isa kalau cerita tentang Nabi gembira menunjukkan wajah bastul waj wajahnya ceria gembira saya sebagai pembawa kabar gembira nanti bakal datang seorang Nabi yang namanya siapa Ahmad Nabi Isa banyak berdoa supaya bisa bertemu dengan Rasul 550 tahun sebelum kelahirannya di Girang gak perlu ditanya Ea Isa kenapa Girang yang belum lahir aja Girang apalagi kita yang sudah merasakan apa yang dibawa Nabi Muhammad kok bisa gak boleh gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad itu kan Nabi Isa Nabi-Nabi sebelumnya gak ngerasain diutusnya Nabi Muhammad enggak cuman kabar gembira kabar gembira dikasih tahu tapi kita udah ngerasain kita bisa sholat kita bisa puasa kita bisa bakni sama orang tua anak bisa berbakni sama kita istri bisa taat sama kita kita bisa berkasih sayang dengan istri semua gara-gara Rasul kok bisa-bisanya gak boleh Girang nginget hari kelahiran Rasul Sallallahu Sallam kalau gak boleh Girang Nabi Isa berarti musiknya gak boleh Girang dikasih kabar gembira akan kelahiran Nabi Mubashir Rasul Yati Mimba di Ismu Ahmad gak boleh kita melupakan kejadian-kejadian besar bahkan sebelum kejadian sudah dimuliakan subhanallah kita untuk ingat perjuangan Nabi Ibrahim dan Sayyidah Hajar maka kita disuruh ngapain haji haji itu mana asik itu napaktilas tuh kita di apa Mabinti Musdalifah Minah lempar jumroh itu ngapain tuh lempar jumroh itu mengingat perjuangan siapa mengingat itu dapat pahla tuh lempar jumroh batu jangan dibilang itu melempar setan setan siapa setan ada disitu setan udah kabur setannya ada disitu waktu disambit sama Nabi Ibrahim saat ini kita datang ke Minah lempar waktu waktu haji melempar itu setan udah gak ada jangan dipikir setan ada disitu terus gak ada ini cuman ngapain ngingat perjuangan Nabi Ibrahim ngingat itu dapat pahala tuh ngelempar itu dapat pahala ngingat perjuangan gak boleh kita melupakan kita disurusai sofa marwah sofa marwah dulu kan ciri-ceritanya mau nyari air saya dah ajar sofa marwah cari air kita gak nyari air harus melimpah banyak cuman hanya mengenang bagaimana jangan kau lupakan itu perjalanan yang besar apakah lahirnya Nabi bukan sesuatu yang besar sehingga kita gak boleh kenang ini kan unik ini kan aneh jadi jangan cari teksnya maulitlah kamu yang gak ada kalimat begitu makanya kita juga jangan membawa hadis bermulitlah bakal dapat bikin kata-kata mulit tentang mulit itu memang hadisnya tidak ada tapi inilah luar biasa Nabi Muhammad s.a.w. bahkan hari kelahiran Nabi itu semuanya mulia semua hari kelahiran para Nabi itu mulia dan ditunggu dan diabadikan kemuliaan lihat Abu Hurairah pernah berkata Rasulullah s.a.w. bersabda sebaik-baik hari terbitnya matahari disitu ada terbit matahari berarti maksudnya hari-hari dunia hari yang paling mulia di atas muka guni ini adalah hari Jum'at kenapa hari Jum'at jadi mulia karena disitu diciptakan Nabi Adam lihat salah satu kemuliaan hari Jum'at karena disitu diciptakan Nabi gak lahir karena Nabi Adam gak lahir tapi diciptakan karena hari diciptakan Nabi Adam menjadi hari yang sangat apa mulia Nabi Adam dengan Nabi Muhammad s.a.w. walaupun kita tidak boleh membedakan dalam artian mengurangi kedudukan Nabi Adam kalau mau ditanya mulia mana Nabi Adam dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad s.a.w. khairul anbiya wal mursali kalau hari diciptakan Nabi Adam menjadi hari yang termulia bagaimana dengan hari dilahirkan Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. lihat subhanallah hari Jum'at gak boleh kita puasan tapi hari Senin kita disuruh untuk apa hari Senin itu dibukakan pintu-pintu ampunan sebelum Nabi Muhammad lahir enggak hari Senin gak pernah hajab kemuliaan yang punya kemuliaan hari Sabtu karena hari Sabtu itu hari kemuliaan orang-orang apa Yahudi Yobul Ahad hari Minggu itu adalah Selani hari Jum'at itu disebut hari Arubah sebelum datangnya Nabi Muhammad hari mulia Senin gak ada Senin Selasa Rebu Kemis itu tidak ada tapi sejak lahirnya Nabi Muhammad di hari Senin hari itu menjadi istimewa sekarang kita disuruh puasa sunnah hari Senin kenapa disitu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kalau ditanya kenapa sih Nabi Muhammad gak dilahirin hari Jum'at kalau lahir di hari Jum'at kan istimewa itu hari Jum'at itu hari Jum'at itu hari Sabtu itu hari Ahad tapi enggak karena khawatir kalau lahirnya hari Jum'at ada yang mengatakan jangan-jangan Nabi mulia gara-gara lahir hari Jum'at jadi gara-gara Jum'at terus itu jadi mulia gara-gara lahir Sabtu gara-gara lahir Ahad enggak dikasih di hari yang tadi ada istimewanya tapi dengan Nabi Muhammad hari menjadi istimewa gara-gara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu Senin tadinya enggak ditengok sekarang menjadi istimewa gara-gara lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rabiul Awal siapa? kenapa enggak lahir Syabat lahir Rajab lahir Ramadan Dhul Qa'da Dhul Hijjah Muharram itu hari-hari bulan-bulan istimewa zaman jahidiyah itu istimewa tapi kenapa dilahirin bukan di bulan-bulan istimewa tapi dilahirkan di bulan Rabi Nabiul Awal enggak ada istimewa sama sekali zaman dulu enggak ada yang noleh insyaAllah Rabiul Awal enggak ada yang noleh tapi dengan adanya Nabi Muhammad Rabiul Awal jadi apa? jadi naik berkat dunyungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inilah hari Jumat juga diceritakan tentang Nabi Isa dikatakan di situ apa? hari yang istimewa dimana aku dilahirkan menjadi hari yang apa? hari yang istimewa semua kelahiran orang-orang mulia menjadi istimewa kenapa ketika kita mengistimewakan hari kelahiran Nabi malah dianggap sesuatu yang apa? beda hanya berdasarkan tidak ada dalil yang nyuruh secara tekstual ini tentunya sesuatu yang apa? sesuatu yang sangat-sangat naif kalau hanya mencari secara tekstual maunya dia Al-Quran nyuruh peringati hari kelahiran Nabi maunya begitu secara apa? secara tekstual tentunya terlalu banyak kalau kita mencari dalil-dalil tetapi dalil itu ada yang tekstual ada yang pemahaman telah dianggap baik oleh sebagian besar kaum muslimin kaum muslimin di atas muka bumi ini lebih banyak yang muli daripada yang gak muli yang gak muli cuma segelintir yang segelintir kebanyakan mau dimana-mana kebanyakan muli dimana-mana terbanyak yang muli yang gak muli itu cuma sedikit nah ada hadis dari Dewa Imam Ahmad Ibn Masud mengatakan apa? فَمَا رَعَىٰ المُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَا إِنَّ اللَّهِ حَسَنًا kalau sesuatu perkara dilihat oleh orang muslimin yang lebih banyak baik maka itu baik insyaAllah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا رَعَىٰ سَيِّئًا فَهُوَا إِنَّ اللَّهِ حَسَيِّيًا dan kalau memang kaum muslimin kebanyakan melihat itu hal yang buruk maka di sisi Allah itu adalah buruk jadi gak mungkin mayoritas sesat sementara yang minoritas selamat itu memang sulit-sulit makanya kata Rasul kata s.a.w s.a.w alikum bisawadil a'udham hendaklah engkau berbegak dengan kelompok yang terbesar yang terbesar yang di dunia ya nanti karena ada juga yang nyelipsat gimana kalau di Iran berarti kelompok yang terbesar kan syia sunahnya sedikit berarti yang selamat syia itu kan kelompok satu negeri yang dikatakan oleh nabi apa kelas dunia bukan kelas apa kelas bagaimana di daerah tertentu kelompok misalkan di daerah tertentu kebanyakan gak demen mulit yang mulit sedikit berarti yang pengikut terbanyak selamat berarti yang apa ikutin yang gak mulit ya itu wilayah kita gak bicara wilayah tapi bicara apa alaikum bisawadil agom di atas muka bumi yang terbanyak yang mana itulah yang bakal selamat gak mungkin mayoritas sesat semuanya ulamanya ada ulama seribu seratus yang tidak mulit yang sembilan ratus mulit yang sesat sembilan ratus sepuluh atau seratus ini unik karena yang terbanyak pasti itu yang lebih ya bang selamat muslimin disini muslimun disini maksudnya adalah ulama jadi ulama ini adalah yang dipegang oleh imam ahmad salah satu yang baik bagi para ulama yang terbanyak itu yang selamat kisah-kisah para nabi itu bisa meneguhkan hati maksudnya apa kita dengan mengadakan mulit akhirnya kita cerita tentang rasulullah cerita tentang perjuangan nabi cerita tentang akhlak itu meneguhkan hati makanya jangan dibilang ah mulit doang tapi apa maksiat lulu gak sholat gak mungkin dia cari mungkin ada yang ikut mulit gak sholat itu yang jadi dalil dia pikir yang mulit itu cuman cintanya menabi cuman malam itu doang kerjaannya gak bagus itu gak mungkin yang namanya mulit disitu dibahas tentang rasulullah perjuangan rasulullah lihat sungguh apa cerita-cerita tentang rasul yang kami ceritakan kepadamu wahai nabi muhammad itu menguatkan hatimu nabi muhammad aja diceritain banyak oleh Allah tentang para nabi dan rasul supaya apa supaya hati nabi muhammad mantep yuk cerita tentang para nabi memantepkan hati nabi muhammad cerita para nabi bagaimana kalau yang diceritain nabi muhammad s.a.w cerita para nabi ini cerita nabi adam cerita nabi musa cerita nabi ibrahim cerita sampai nabi isa cerita para nabi memantepkan hati bagaimana kalau cerita tentang rasulullah s.a.w yang kita ceritain bukan nabi adam tapi khairul anbiya wal mursalin orang yang bermulid mendengar cerita tentang nabi muhammad ya Allah ini ahal quran Allah bilang apa wahai nabi aku ceritakan kepadamu nabi-nabi supaya hatimu mantep tentang cerita tentang para nabi itu memantepkan hati bagaimana kalau yang diceritakan tentang nabi muhammad s.a.w apakah tidak mantep hati cerita para nabi mantepin hati apalagi cerita apa nabi kita nabi muhammad s.a.w wajah di acara maulid subhanallah, hanya urusan tidak ada jaman tidak ada cerita karena mereka tidak ada perintah untuk bermulid ini kalimat tidak perintah hal yang baru yang dikatakan baru yang dikatakan bid'ah itu yang baru yang mana karena ada hadis muslim riwayat mundir ibn Jari Rasulullah SAW bersabda man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajru hawa ajru man amila biha ba'dah siapa yang membuat dalam islam sesuatu yang baik yang baru, tapi itu baik maka baginya pahalanya dan pahala orang yang melakukan kebaikan itu jadi ini baru tapi ini baru yang apa baik, nabi gak pernah ngadain acara, iya nabi jangan bikin acara untuk apa bikin acara, maulid untuk apa untuk menceritakan tentang Rasul, kan unik masa Rasulullah bikin acara atau ceritain tentang dirinya sendiri, ini kan nabi jangan nanya maulid, nabi pernah gak bikin acara maulid kan lucu ditanya nabi disuruh bikin apa acara maulid, nabi mumpulin sahabat terus diceritain tentang dirinya sendiri kan aneh jangan cerita maulid taklim juga nabi gak pernah kumpul kayak gini rutin, gak pernah Rasulullah ta'lim ini setiap saat antum ngadain dua pekan sekali ini juga bid'ah ini jaman nabi gak pernah ada apa, tiap dua minggu sekali baca apa ma'alim ini sesuatu yang bid'ah juga nabi setiap saat ta'lim setiap waktu di masjid ta'lim, di jalanan ta'lim semuanya kalau bahasa kita apa kalau mereka bilang apa jalanan itu jalanan udah jadi guru kalau kita mengaji jaman nabi ke jalanan ketemu sahabat, udah guru ada ilmu di jalanan ketemu sahabat ada guru, ada pelajaran ada majlis di pasar, ada majlis semua tempat adalah majlis jadi gak perlu kumpul di tempat-tempat tertentu di jaman Madinah cukup masjid nabawi selesai semua itu adalah ilmu jadi mengadakan waktu-waktu tertentu itu juga adalah gak ada jaman nabi apalagi habis ta'lim keluar nasi hudhu mana ada jaman rusul makanya dia gak berani itu kalau ada ta'lim gak mau dimakan saudara kita yang mengatakan bid'ah gak ada habis ta'lim keluar makanan jaman nabi gak pernah ada akhirnya habis ta'lim udah bubar aja gak boleh nyiapin apa gebuli ya apalagi gak ada kata-kata gebuli gak ada gebuli keluar ketika apa ta'lim karena memang jaman nabi gak pernah ada habis ta'lim keluar makanan yuk, kurus nanti ikut ta'lim ikut ta'lim mau ikut maulid umur semua kita makan tinggi lagi makan sodakoh karena disitu intinya adalah sodakohnya bukan urusan apa nah yang model-model begini luar biasa oleh karena itu al-imam syafi mengatakan ma'ahda thawakha la'fakitaban aw sunatan aw ijma'an aw asharan fahuwa al-bid'ah aw-dallah apa yang diadakan dan bertentangan dengan Al-Quran bertentangan dengan sunnah bertentangan dengan ijma' atau ashar fahuwa al-bid'atun do'allah maka itulah bid'ah yang sesat jadi kalau ada sesuatu yang baru bertentangan dengan syariat bertentangan dengan Quran Quran bilang apa hendaklah engkau di kumpulan-kumpulan itu ceritakan tentang para nabi ceritakan tentang rosul itu akan memantapkan hatimu eh disitu di mulit kita ceritakan artis kita ceritakan artis yang gak ada jelas-jelas nah ini ini bertentangan nih maulid nabi ceritanya tentang artis gak cerita tentang nabi yang model begini nih bin aneh bertentangan dengan Quran Quran suruh cerita nabi eh diceritain tentang gak jelas ini bukan maulid berarti ini bertentangan dengan Quran bertentangan dengan sunnah atau hijma' atau ashar ashar ini perbuatan dari para sahabat maka itu adalah bin ahdallah bin ahdallah bin ahdallah yang apa sesat wama ahdatha minal khair tapi apa-apa yang diadakan yang baru tapi dia mengandung kebaikan ahdatha itu ya sesuatu yang diadakan yang baru tapi minal khair mengandung kebaikan apa curi ciri kebaikan walam yukhalif syai'an min dalik tidak bertentangan dengan Quran tidak bertentangan dengan sunnah tidak bertentangan dengan ijma' fahuwal mahmud maka perbuatan itu adalah terpuji subhanallah terpuji perbuatan itu gak bertentangan kita kumpul apa yang kita lakukan kemahsyatan gak ada kita kumpul seperti ini kemudian kita mulai baca sejarah tentang Rasulullah lalu kita bersalawat lalu kita memberikan ceramah memberikan nasihat tentang Rasul habis gitu gahwah apinya yang bertentangan dari mana bertentangan Quran enggak bertentangan dengan sunnah enggak apalagi ijma' enggak ada bertentangan berarti mahmud berarti itu adalah apa perbuatan yang terpuji tetapi gosidahnya mengandung kemesrikan tunggu dulu mereka kadang-kadang ngambil gosidah dia terjemahin sendiri yaudah akhirnya bilang ini bertentangan nih dengan nafak akidah ini minta sama nabi yang bahaya begitu memang kita ngomong antum terjemahin sendiri mestinya kalau antum enggak ngerti apa yang anak ngomongin tanya sama anak yang membuat karena anak tahu maksud buatan kalimat itu kalau anak ngomong antum terjemahin hancur enggak boleh menerjemahkan kaul orang sebelum kita tanya apa nih maksud antum mengomong begini nah dia yang jelasin jadi ini ngambil kau langsung diterjemahin sendiri langsung dihukumi sendiri musyrik kafir kenapa menerjemahkan apa perkataan jadi kalau mau tahu itu gosidah maksudnya apa baca sarahnya dari mu'alif apa itu maksudnya kalimat itu apa itu kalimat ya rabbi bil mustafa balik maka sidana waghfir lana ma'amato ya wasial kafir minta sama nabi Muhammad minta sama nabi Muhammad ya rabbi ini enggak tahu tuh ya rabbi ya Allah bil mustafa dengan keberkahan nabi Muhammad dengan kemuliaan nabi Muhammad kalau sayyid maliki menerjemahkan dengan kecintaan kami kepada nabi Muhammad karena kali kamu kalau enggak cinta kami enggak sebutin nama nabi Muhammad kecintaan sama nabi Muhammad adalah ibadah berarti ya rabbi bil mustafa berarti orang itu ya Allah dengan kecintaan kami kepada nabi Muhammad balik maka sidana sampaikan semua maksud-maksud cita-cita tujuan kami waghfir lana ma'amato dan ampuni dosa-dosa kami yang telah berlalu ya Allah dengan kecintaan kami kepada Rasulullah makanya kami menyebut namanya Rasulullah tawassul bila amal soleha sepakat seluruh empat madhab boleh dianjurkan sepakat bertawassul dengan amal soleh cinta sama Rasul amal soleh apa bukan? amal soleh bahkan tidak ada amal soleh yang lebih tinggi daripada mahabbah kepada nabi Muhammad subhanallah kita tentunya tidak berpanjang lebar membahas tentang bagaimana bolehnya bermulid luar biasa dalil-dalil yang cukup banyak kalau dibilang di acara murid banyak kemaksiatan kata siapa? yang ada justru silaturrahim berapa banyak kita ketemu sama ustad sama saudara sama tetangga di acara murid nabi Muhammad jarang ketemu musuh di situ mana ketemu musuh di murid mana mungkin ketemu musuhnya di murid nggak ada pasti ketemu dengan orang-orang yang dicintai yang kedua di situ salawat kepada Rasulullah dari awal sampai akhir bersalawat cerita tentang salawat nggak bisa dibahas fadail-fadail bersalawat sama nabi Muhammad s.a.w. bahkan salawat adalah zikir yang paling afdal dari mana dalilnya? anda mesti fahami hadis Aus Ibn Aus dalam beri Imam Turmudi Imam Ahmad dengan sanat yang sahih Rasulullah bilang apa? akthiru katanya inna min afdali ayyabikum yawmal jumuh ahfihi khulika adam wafihi mubit wafi nafkha wafi saqa fa'akthiru as-salatu aliyah fihi fa'inna salatakum marudatun aliyah kalu ya Rasulullah kai fa'aturat aliyah wakad alimta kala inna allaha harrama alal ardi ajsadal anbiya itu hadis sahih seluruh ulama sepakat mematakan sahih sungguh hari yang paling istimewa adalah hari Jum'at kata Rasul inna min afdali ayyabikum yawmal jum'at hari yang paling istimewa adalah hari Jum'at di situ dicitakan nabi Adam di situ dimeninggalkan nabi Adam di situ terjadi hari kiamat di situ ditiupkan sangka kalah terus fa'akthiru as-salatu aliyah perbanyaklah kalian baca salawat kepada aku di hari itu kok nabi nyuruh kita baca salawat gak ngomong begini hari Jum'at salawat banyaknya enggak diceritain dulu keistimewaan hari Jum'at hari Jum'at adalah hari yang paling istimewa begini begini-begini berbanyaklah salawat kepada aku seakan-akan apa hari Jum'at adalah hari istimewa maka carilah dikir yang paling istimewa apa itu salawat salawat dibanding dikir yang lain seperti bedanya hari biasa dengan hari Jum'at subhanallah cuma nabi gak ngomong salawat adalah dikir paling afdol enggak karena nabi tahu nabi itu ingin enggak sombong karena dia bersolawat kepada Rasul hari paling istimewa adalah hari Jum'at berbanyaklah bersolawat di hari Jum'at kan logikanya nyuruh apa dikir yang paling afdol di hari yang paling afdol cari dikir yang paling afdol di hari yang paling afdol apa salawat sama nabi perbanyak kalian bersolawat kepada kepada aku sungguh salawat kalian diperlihatkan kepada aku ya Rasul bagaimana tu'lat alihkah wakad alihkah bagaimana mungkin salawat diperlihatkan kepada anda bukankah anda sudah menjadi tulang belulang ya Rasul jawab nabi apa inna allaha harroma alal arti ajsa dal anbiya Allah telah mengharumkan bumi untuk menyentuh jasad para nabi subhanallah jadi bisa kita bilang salawat adalah dikir yang paling istimewa karena disuruh memperbanyak di hari jubat hari yang paling istimewa makanya konsen dapat gak konsentrasi dapat bacanya salawat konsen dapat gak konsen dapat ngerti dapat gak ngerti juga tetap apa dapat salawat sama nabi Muhammad di bacara maulib banyak membaca zikrullah banyak baca zikir apalagi sedekah luar biasa sedekah udah banyak dan mengandung pelajaran terutama sejarah nabi Muhammad yang bisa menguatkan hati kita semuanya inni uhibbuka ya rasulullah itulah inti daripada salawat sungguh apa maulibku mengingat hari kelahiran nabi Muhammad intinya adalah inni uhibbuka ya rasulullah karena kami cinta kepadamu jadi kami akan selalu mengenal hari kelahiran ya rasulullah itulah untuk urusan cinta gak perlu ditanyain dalil walaupun tadi sebenarnya udah banyak dalilnya karena kadang-kadang orang itu maunya dalil yang nyuruh maulib itu kan lucu malum anak kecil antum kalau harus ada tempat antum ngelarang orang untuk buang sampah dilarang buang sampah di tempat ini dia kenci dia oh ini bukan sampah yang dibuang kan sampah yang namanya sampah apapun yang jenisnya kotoran ini bukan sampah ini puing ini pokoknya kan tulisannya sampah dia pengennya dilarang buang sampah buang puing buang kotoran buang kebanyakan ada orang yang harus tekstual tapi ada orang yang dengan isyarat sudah tahu kalau bahasa kita orang yang maksiat dengan tongkat ada orang budak kalau gak pakai tongkat gak ngerti tapi ada orang yang bukan budak itu ngerti kalau dia kalau dia salah ada orang kalau gak gak tahu kalau dia salah kalau gak dia gak di acungin insyaallah kita termasuk orang yang diberikan pemahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rebal alami mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan walid sebelum saya tutup dengan doa pembacaan doa kawaratul majlis kalau ada yang bertanya madat itu adalah minta pertolongan al-madat ya Rasulullah minta pertolongan maksud minta pertolongan disitu bukan berarti Rasulullah secara mutlak ngasih pertolongan kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan nanti kalau kita bicara tentang syafaat kemudian di ayat tadi yang dikatakan disitu yaitu ketika kita berbicara tidak ada tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan se izinnya berarti tidak ada yang bisa memberikan bantuan kepada siapapun kecuali Allah dan yang diizinkan oleh Allah itulah kata para ulama siapa yang sudah diizinkan Nabi Muhammad makanya kalau bahasa kita lurah bilang siapa yang mau bikin KTP tolong lewat Bapak RW RW bilang siapa yang mau minta tanda tangan saya lewat RT kalau kita orang yang tidak somong walaupun antum berjabat pintar tinggi minta RT dulu tanda tangan baru RW baru ini tidak mentang kenal langsung kemana ke lurah jangan itu kurang ajar somong itu langsung lewatin saya minta pertolongan hanya Allah tak perlu yang lain Allah padahal Allah bilang tidak ada yang membantu kecuali dengan si izinnya siapa yang aku izinkan Nabi Muhammad contoh di hari kiamat di Mahsyar tidak ada yang bisa yang minta kepada Allah kecuali lewat Nabi Muhammad coba-coba kurang ajar minta kaum semua semua kaum nanti di padang Mahsyar datang rami-rami kepada Nabi Adam ya Adam tolong berikan syafaat kepada kami apakah kau tidak melihat keadaan kami ya Adam 40 tahun kami berdiri tidak memakai baju tidak pakai sendali padang yang sangat panas ya Wai Adam mintakan syafaat kepada Nabi Adam bilang nafsi tidak masing-masing datanglah engkau ke Nabi Nabi aku sudah melakukan kesalahan yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelum dan setelah mintalah sama Nabi datang ke Nabi kenapa Nabi Adam tidak bilang kenapa harus lewat saya minta langsung sama Allah enggak semua manusia dari zaman awal sampai hari kiamat rami-rami tidak datang ke Allah tapi minta ke Nabi Nabi datang pada akhirnya datang ke Nabi Isa Nabi Isa bilang datang ke Nabi Muhammad kenapa mereka tahu kalau dia nyelonong semua manusia nyelonong ke Allah kurang ajar kan sudah diizinin sama Allah kita madat ya Rasulullah minta tolong ya Rasul disini bukan berarti mutlak Rasul yang memberikan enggak karena dia sudah dapat izin dari Allah subhanahu wa ta'ala kita datang Pak RT saya minta tanda tangan dong untuk apa KTP RT yang bisa Pak RT enggak saya ngomong malas suruh kerja bakti enggak biarin buyang gitu mintanya kesini ini madat disini walaupun penentunya nanti itu KTP enggak berlaku kecuali larinya ke lurah tapi ini menjadi kita minta tolong disini musyrik enggak enggak karena lurahnya bilang lewat situ itu nah disitulah yang kita minta tolong kita minta tolong sama RT kita tahu RT bukan penentu tapi dia jalan untuk datangnya Pak perizinan dari sonok lewat dia begitulah lewat Nabi Muhammad kita tahu bukan Nabi yang nentuin langsung tapi dia sudah dapat izin dari Nabi dari Allah makanya dibilang dari hadith yang sahih bukhari muslim lihat disini ketika kita disuruh berjawab adat suruh salawat minta wasilah wa salu Allah al-wasilah fa inna manzilatun yawm al-qiyama la yanbagi illa liab din tidak layak orang mendapatkan yang bisa memberikan wasilah ini di hari kiamat kecuali seorang hamba diberang disitu dikatakan wa aku dan aku berharap anahu saya berharap saya yang bisa memberikan itu karena memang hanya Nabi Muhammad yang dikasih izin makanya kita minta lewat Nabi Muhammad tapi bukan kita yakin Nabi Muhammad seperti Allah bukan dia yang dikasih hak oleh Allah untuk bisa memberikan bantuan disinilah jadi beda minta sama Nabi Muhammad sama minta sama Allah beda kalau minta sama Allah itu adalah penentu minta sama Nabi Muhammad Nabi Muhammad sebagai orang yang dikasih kalau bahasa kita mandat oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat jangan coba-coba antum nanti di hari kiamat minta sama Allah langsung kala bakal ditengok emangnya model kita demen model demen saya kenal sama si fulan lewat fulan eh sekarang kita menyelonong melupakan itu yang kita nyelonong langsung boleh jadi bangga oh ye itu udah kenal media udah langsung aja boleh jadi kalau manusia tapi kalau Allah gak bisa Allah gak demen begitu manlam yashkurin nasa lam yashkurillah siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Anda tidak pandai bersyukur berterima kasih kepada Nabi Muhammad ditolak sama Allah Allah pengen mendekat dengan Allah melupakan Nabi ketahuilah antum ini bisa begini gara-gara Rasul makanya Nabi bilang sholat tanpa menyebut nama Nabi Muhammad aku tolak sholat Anda berdoa gak nyebut nama Nabi Muhammad saya tolak doang Anda berdoa Anda menjawab Anda gak pakai sholat sama Nabi Muhammad aku tolak doang semuanya ditolak kalau gak nyebut nama Nabi Muhammad pelajaran bahwa Allah ingin kita gak boleh melupakan Nabi Muhammad sholat eh bisa-bisa nyelonong yang ingin dekat sama Allah tanpa bahwa Nabi ditolak itu itu adalah kalimat madat hati-hati madat musyrik kafir keluar dari Islam serem banget kadang-kadang bilang tolong ngambilin air musyrik mintanya sama Allah kenapa musyrik minta mana minta musyrik juga kita minta ini kenapa nanti gak minta sama Allah kita nelfon sama orang Pak tolong ya ambilin saya tolong bantu saya apakah gak kita bilang musyrik ini kok minta tolong sama dia gak minta tolong sama Allah giliran sama Nabi di musyrik minta tolong minta tangga boleh minta tolong Pak nanti bapak kalau kesono tolong kenalin saya atau kasih jalan saya biar bisa begini 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 lu anda gak minta tolong sama Allah ini musyrik ini minta tolong sama ini enggak ini kan minta tolong Nabi Nabi kan udah meninggal ini yang jadi masalah dianggap Nabi udah meninggal sehingga tidak bisa minta pertolongan kalau ini masih hidup ini luar biasa mustinya kata para ulama orang yang mati syahid aja gak boleh dibilang meninggal apakah lagi orang yang mati syahid gak boleh meninggal apalagi Nabi Muhammad apalagi Rasul makanya kita sekarang disuruh salawat attahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatulillah assalamualaika ayuhan nabi maaf biasanya kalau dalam bahasa Arab mukhot pakai kah itu orangnya dekat assalamualaika berarti salawat untukmu wahai Nabi Muhammad kalau kah itu biasanya untuk yang berhadapan kalau yang jauh assalamuala nabi itu berarti jauh tapi kalau assalamualaika ayuhan nabi berarti Nabi dekat dengan kita kalau dia udah mati di sana bahkan di dalam hadis secara teksual lihat kalimat tidak ada orang yang bersalawat kepada aku kecuali Allah kembalikan ruhku sampai aku bisa menjawab berarti ruhnya dibaliki kalau ruhnya dibaliki hidup lagi justru dengan meninggalnya Rasul secara fisik maka menjadi rahmatan lila alamin kalau dia tidak meninggal kita salam dari problem kakak nyampe nabinya disono tapi dengan meninggal bersalawat dimanapun Rasul dengar berarti bersalawat di roblong assalamualaika ayuhan nabiyu dengar Rasulullah s.a.w. ma'amin muslimin tidak ada seorang muslim mau di roblong dimana aja yusalli aliyah yang bersalawat kepadaku kecuali dibalikan ruku hatta arudah alai s.a.w. dijawab berarti dengan meninggalnya Rasul secara fisik maka kita bisa mendapatkan Rasul s.a.w. tiba-tiba disini malam ada yang tidur pas lagi tidur mimpi Rasul maka ketahui lah kata nabi berarti orang itu baru saja didatangi Rasul dia mimpi ini semalam saya mimpi lagi dunung di pasar kembang tapi habis tahajud bukan enggak solat isya enggak majlis duduk mimpi nabi itu gak mungkin kayaknya dia habis tahajud dia mimpi lagi jalan di pasar kembang tiba-tiba ketemu nabi muhammad berarti nabinya ke pasar kembang bukan ruh kita ke masjid nabawi ketemu nabi di sana enggak orang ketemu di pasar kembang kenapa hadith sepakat seluruh ulama siapa yang mimpi aku di saat tidur sungguh dia telah melihat aku berarti dia ketemu nabi tadi berarti nabi datang dari kembang ketemu di pasar kembang berarti dia ketemu rusul di pasar kembang tadi inilah hebatnya dengan meninggal justru malah menjadi rahmatan di alamin kalau enggak kita mau ketemu nabi harus ke madinah sekarang alhamdulillah enggak usah ke madinah disini aja antum bersolawat antum ketemu rusul bersolawat ketemu sama rusul sallallahu alaihi ini luar biasa ini satu apa ni'mat tapi sayangnya saudara kita nganggap nabi udah mati udah selesai kayak bapaknya dia yang mati kalau bapaknya kita enggak bisa kita bapak dikubur dikaret assalamualaikum ya ahlal kubur assalamualaikum ya walidi enggak nyampe salam kita assalamualaikum kepada ahli kubur yang dikaret cuman anggi sebenarnya nyampe kenapa karena manusia biasa kita harus datang ke kuburannya assalamualaikum nyampe tuh dia tahu anak saya datang ucapin salam harus datang ke kuburan kalau nabi Muhammad disini assalamualaikum ya rasulullah sampai merosul dia mau nyamain bapaknya merosul ini susah agak bisa ketemu makanya semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semuanya dan kepada kita semuanya semoga Allah jadikan kita pencinta rasulullah semoga kita kita kelak di umil giyama dan bersyafaatnya rasulullah semoga kita nanti di umil giyama dikumpulkan oleh Allah bersama nabi Muhammad di surga al-firdaus amin amin al-firdaus selamat menikmati selamat menikmati